Kayak masak ya, ini kan skill ya, skill itu kan harus memang dilatih terus gitu, yang akhirnya membentuk, wah dia jagoan nih gitu ya kan, untuk bisa megang ini megang itu semua yang dipegang hasilnya jadi bagus, nah itu akhirnya jatuhnya personal branding tuh, yang lebih jago tuh personal branding, tapi at the end kita akan dinilai dari hasil karya kita. Ya, balik lagi apa pekerjaannya, hasil karya berbicara ya Pak, cuma kalau misalnya aku mau sharing sedikit ya, aku ngeliat memang kalau misalnya tim konten itu dia juga harus willing to do research ya Pak ya, jadi banyak kesalahan para konten creator muda gitu, mereka juga tidak menganalisa apa yang udah mereka post, mereka punya yang work seperti apa, sebenarnya untuk tadi Pak Andin bilang, kalau kita mau makin hebat, kita harus punya waktu untuk bisa menganalisa. Apa yang udah kita kerjakan, contohnya kita masak gitu, kita bisa menganalisa, oh ini kurang enaknya disini, oh ini bumbunya tuh pas yang ini.